Intro Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial telegram pada selasa 13 Desember 2022 Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal mematikan oleh Haimars Angkatan Bersenjata Ukraina Kurang lebih sebanyak 4 kali serangan dikerahkan pada posisi militer Rusia Kepulauan asap tebal membumbung tinggi di udara wilayah tersebut Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam eksiden ini Namun demikian pasukan Ukraina mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran Sejauh ini selama invasi berlangsung Rusia secara total melaporkan 343 pesawat Ukraina, 183 helikopter, 2653 kendaraan Dari Kebukif, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 620 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir Total 94.760 prajurit Rusia meninggal Sejak awal konflik hingga hari ke-293 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.